Halo Zerta, boleh dong diceritai terkait kegemaran kamu di bidang IT ini gimana sih awalnya? Kalau awalnya sih sebenarnya mulai tahu tentang IT itu sejak dari SMK, karena kan dulu dari SMP masuknya itu SMK kejuruan, kejuruannya dulu ambilnya TKJ, TKJ itu teknik komputer dan jaringan, jadi ya karena memang secara jurusannya juga komputer kan ya sudah sejak dari situ sudah mulai banyak kalau bukan komputer. Kalau kamu sendiri suka komputer itu sejak kecil atau gimana Zer? Kalau suka komputer sih ya dari masuk SMK itu soalnya emang kalau dari rumah emang nggak ada komputer. Jadi baru masuk di sekolah itu ya? Sekolahnya apa namanya? SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang Kabupaten Tangerang, lalu boleh dijelaskan terkait ikut-ikut kompetisi itu mulainya gimana? Perjalanan itu gimana? Sebenarnya mulainya juga balik lagi ke SMK sih, jadi kalau di SMK itu ada istilahnya apa ya? Lomba rutinnya tahunan untuk antar siswa SMK se-Indonesia, namun lombanya itu lomba kompetensi siswa. Jadi misalkan yang SMK jurusannya A ya berarti dia lomba dengan sesama jurusannya se-Indonesia. Itu berjenjang sama kayak inilah mungkin kalau olahraga pekan olahraga gitu kan. Oke, POPNAS gitu ya? Nah, gitu-gitu. Cuma ini versi kejuluannya SMK. Ada tingkat dari kota, provinsi, internasional gitu. Dulu mulai tahu itu tertarik yang sejak SMK karena ada berita bahwa yang dari SMK ini mewakili Indonesia ke tingkat dunia. Oh, jadi ada motivasi di situ ya? Ada motivasi di situ. Dari situ mulai coba cari tahu gimana sih kalau mewakili Indonesia ke tingkat internasional. Nah, akhirnya dari mulai sejak kurang lebih pas kelas 2 SMK. 2 SMK itu tahun berapa? Saya masuk SMK tahun berapa ya? Bentar, bentar. 2013-2014 antara tahun itu. Oke. 2014 mungkin lah. 2014 mulai cari tahu caranya gimana. Terus ya mulai cari tahu dari mulai informasi materi-materinya sama mulai start belajar dari situ sih. Lalu pas di BL langsung dapet ini lagi ya maksudnya ilmunya lebih tambah lagi gitu ya? Iya sih paling kan sebenarnya kalau SMK itu kan ilmunya udah cenderung spesifik ya di SMK. Begitu start di kuliah lagi itu sebenarnya karena kita kuliahnya bareng yang SMA, yang basicnya dia generic. Jadi bisa dibilang start dari awal lagi pas mulai di kampus. Hmm dari awal lagi? Iya gitu. Di semester 1, semester 2 kayak start dari awal lagi sih. Iya. Karena kan baru sama yang belajarnya ilmu umum kan. Ilmu umum ya. Jadi start lagi dari awal. Gitu sih. Pas di kuliah mulai ikut kejuangan gitu mulai kapan lagi tuh? Kuliah itu pertama kali ikut lomba yang di Politeknik Negeri Jakarta. Tahun berapa tuh? Tahun 2017 ya bener. Selesai semester 2 kalau nggak salah. Itu apa tuh waktu itu apa? Nama ajangnya namanya apa? Iya itu AI Techno Cup 2017 ya bener 2017. Saat itu kamu buat apa Zasta? Waktu itu sih lombanya fokusnya di networkingnya untuk build system, build infrastructure. Di situ sih banyak belajarnya. Materinya tuh jaringan komputer sama Glinux. Hasilnya gitu lagi tuh gimana? Udah juara apa? Iya waktu itu sih alhamdulillah juara 1. Juara 1. Kalo di ajang itu kira-kira yang buat juara itu apa? Karena efeknya yang kamu buat itu apa? Yang buat juara maksudnya? Enggak penilaian jurinya apa maksudnya? Oh penilaian jurinya ya kan di situ ada diberikan studi kasus kan. Gimana kita ngesong dan melakukan sesuatu yang bisa sesuai dengan studi kasus tersebut. Paling ya dari ketepatannya sesuai dengan studi kasus yang diminta. Itu sama ada satu penilaian yang jadi ada satu sistem yang udah diacak-acak terus kita suruh cari masalahnya. Jadi masalahnya apa terus solusinya apa. Dan kamu bisa? Iya dan pas perlombaan itu memang masalahnya ketemu semua dan solusinya ketemu semua. Itu tim apa kamu sendiri sih? Individu. Individu ya? Terus setelah yang di PNJ itu gimana ke? Step by stepnya ke? Kalo yang di PNJ ya itu kan sudah gak berjenjang ya. Stop. Nah kayaknya paling merusinak dari SMK sih. Dari SMK itu kan yang sudah ada lomba itu. Dan dia emang lombanya berjenjang sampai tingkat internasional lah. Akhirnya pas di semester tiga. Semester tiga. Semester tiga. Akhir itu semester tiga. Mulai coba daftar yang namanya seleksi ASEAN skill. ASEAN skill competition. Itu dia ada tahapannya dulu ada seleksi awal online. Terus ada seleksi nasionalnya. Baru dari seleksi nasional itu. Lolos. Lolos juara satu di seleksi nasional. Akhirnya bisa ikut. Seleksi nasional dimana? Seleksi nasional di Jakarta. Jakarta. Itu ngalahin berapa banyak mahasiswa? Kurang lebihnya berapa? Kurang banyak ya. Ya pokoknya itu se Indonesia lah. Se Indonesia. Seleksi bareng. Terus lolos. Di Indonesia kamu satu doang apa ada lagi yang lolos? Jadi seleksi nasional itu yang lolos diambil tiga orang. Tiga orang. Dan dari tiga orang ini dia jalanin training center. Jalanin training center kurang lebih kalau gak salah sepuluh bulan. Setelah sepuluh bulan itu di seleksi lagi jadi dua orang dari tiga. Nah dua orang ini yang akan mewakili Indonesia. Nah kebetulan kan di seleksi nasionalnya juara satu. Terus sama bertiga kan berarti. Terus pas udah jalanin training center. Setelah sepuluh bulan kurang lebih. Habis itu dipilih jadi dua orang. Saya termasuk ya dua orang yang berangkat. Yang mewakili Indonesia. Dan terus akhirnya. Jadi ya itulah hasilnya alhamdulillah baik. Dapat medali emas. Kompetisinya. Nah yang kembali lagi. Pas di Bangkok itu apa yang kamu buat? Dan penilaian jurinya tuh kaya kaya gimana? Yang di Bangkok itu sebenernya sama lagi baliknya kan. Emang spesifiknya menguasanya jaringan komputer kan. Tapi dia sagupannya lebih luas aja dan lebih dalam. Gitu. Jadi kayak kita harus bisa tau infrastruktur sistem dengan berbagai lingkungan. Jadi gak bisa tau cuma satu. Jadi kalo yang di Bangkok itu. Dia banyak. Kita harus paham tentang banyak vendor sih jatuhnya. Ada Cisco. Ada dari Windows, Microsoft. Ada Linux gitu. Jadi bener-bener harus bisa semuanya. Terus kalo dari penilaiannya sendiri. Dia sama sih. Dia kasih case study. Sebutannya test project sebenernya. Terus kita buat berdasarkan test project itu. Kan bisa dimilai menang itu ya kalo bisa bener-bener sesuai dengan yang diminta test project. Oh oke. Setelah itu apa lagi? Menang-menang apa lagi? Setelah itu kan. Kembali kan. Terus mulai start kuliah lagi. Jadinya gak terlambat kan. Oh kuliah terlambat. Iya. Ya. Terus abis itu udah mulai dari situ udah agar. Eh lagi di Bangkok berapa banyak sih? Yang ikut? Agaranya? ASEAN sih. ASEAN aja ya? Semuanya semuanya. ASEAN aja ya? ASEAN aja ya? Semuanya. Jadi sama kayak. Total peserta berapa banyak? Berapa ya? Ini juga sih. Kan soalnya ibaratnya kalo sea game kan olahraga ya. Nah terus ini bidang skillnya gitu. Bidangnya. Bidang kejuruannya. Bidang kejuarannya. Bidang kejuarannya. Kalo si game malah ada. Kalo ditanya. Jumlah peserta ya. Jumlah negara. Iya. Cape lah. Gak banyak. Gak. Dia sistemnya buat jadi juara ada. Kalo di bola gitu kan ada 3-2 besar. 16 besar. Gak. Kalau dia gimana dia? Gak. 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 Kayak apa ya? Ya semuanya. Langsung diadu aja gitu ya? Semuanya langsung ngerjain bareng. Dinilai semuanya ya. Nilai yang paling tinggi juara gitu. Kamu dilainya lagi itu berapa? Berapa ya? Gak. Di open sih. Oh gak di open. Itu pas pengumuman. Pengumuman. Asik. Setelah itu apa lagi tadi? Setelah itu ya mulai. Karena kan gak kuliah nih. Terus cuti balik lagi. Ya itu udah mulai lebih fokus kuliah lagi nih. Fokus kuliah lagi sama lomba beberapa. Yang mungkin ya di Indonesia aja dulu. Yang baru-baru ini ada lagi? Iya. Yang baru selesai lomba. Baru-baru mau lomba. Baru selesai ada? Baru selesai ada. Kemarin ya di Universitas Sriwijaya. Itu gimana tuh? Ceritanya gimana? Ceritanya ya. Jadi pas saya balik lagi kuliah lagi. Jalan berapa dua semester atau satu semester ya. Itu ada dari kampus program. Ini exchange ke Malaysia kan. Student exchange. Nah pas di student exchange ke Malaysia. Ketemu sama dari Indonesia juga. Dari Universitas Sriwijaya. Ngobrol-ngobrol katanya dia gak ada lomba. Ya akhirnya saya coba ikut lah. Udah boleh disitu aja sih. Tapi menang? Ya. Udah menang juara satu. Next. Next apa lagi nanti? Setelah ini ajang yang diikuti apa ya? Ya. Belum tau sih paling ikut. Kalau saya ya kalau ada informasi. Dilihat dulu lombanya bagaimana. Kalau misalkan antara waktu. Dan emang lombanya cocok. Ya coba ikut. Coba ikut. Ya. Kalau misalkan emang beralangan. Ya. Ya pokoknya lihat kondisi nanti. Jadi gimana. Kalau sejauh ini dukungan dari kampus sendiri. Untuk Zasdanya gimana? Ya. Support sih. Kalau dari kampus. Gak pernah saya ikut. Ya karena emang kelihatannya juga jelas. Jadi emang selalu support aja. Anda beasiswa gak? Kebetulan. Kalau beasiswa emang dari awal masuk beasiswanya. Oh dari awal masuk? Oke. Beasiswa grade A ya? Iya. Grade A tuh gimana? Jadi pas. Apa yang sama gila itu? Pas masuk dites. Ya alhamdulillah nilainya A pas dites ujian itu. Gak kenapa milihnya BL? Gak yang kampus lain. Apa memang deket di BL karena tanggaraan gitu apa gimana tuh? Karena ya kan coba daftar beasiswanya nih. Dan emang benar-benar beasiswanya tuh real kan. Gak kan kalau mungkin ada kita sering tau beasiswa tuh potongan gratis 2 semester pertama atau bagaimana. Kalau ini emang di antara yang ditulis terus kita tanya langsung ke bagian ininya emang beneran real. Sampai lulus. Sampai lulus. Sampai lulus. Ya free. Ya dengan syarat yang ujian tadi grade A. Ya apa? Alhamdulillah dapet grade A yaudah kan. Udah. Kalau Zaza sendiri mimpi kedepannya apa sih itu? Di teknologi komputer ini apa? Mimpi kedepannya teknologi. Karena saya sendiri dari ini ya sekolah menengah kejuruan kan. Paling pengennya itu untuk sebenarnya pandangan saya tentang sekolah menengah kejuruan itu sebenarnya bagus. Kalau secara konsep tapi pada kenyataannya itu kurang baik. Intinya sih pengennya entah bagaimana caranya lebih ke pendidikan kali arahnya ya. Oh begitu. Ya kayak gimana caranya si lulusan SMK ini tuh bener-bener dia real representatif dari jurusannya gitu. Misalkan dia jurusannya itu komputer ya dia punya skill tentang komputer itu pada saat lulus. Terus kan kita juga kayak yang kita udah dimana-mana ya sekarang. Apa penyumbang penganduran terbesar tuh lulusan SMK. Ya karena gitu kalau dari yang saya temuin sendiri sih banyak yang lulusan SMK tuh dia tidak punya skill dari kejuruan sendiri. Akhirnya ya jadinya seperti itu. Kalau misalkan Zaza masuk di pendidikan itu yang program yang kamu buat itu nanti apa kira-kira? Paling ya. Ya itu sih. Itu juga kalau detailnya juga masih saya juga belum tahu. Tapi yang pasti itu gimana caranya target awalnya itu ya itu dulu bagaimana bener-bener si lulusannya ini match bener-bener dengan jurusannya. Bisa mewakili bahwa saya tuh jurusan-jurusan ini loh saya punya skill ini dan memang siap kerja beneran. Siap aja Pak. Karena kan bisa jadi lapangan kerjanya sedikit atau lapangan kerjanya ada tapi si lulusan ini tidak memenuhi kualifikasinya kan. Jadi ya itu tidak bisa diterima. Setelah itu apa lagi mimpi Zaza selain di pendidikan tadi apa? Paling ya itu dulu sih karena kan pendidikan itu apa ya untuk suatu negara yang penting banget kan. Awalnya emang dari pendidikan itu dulu yang paling penting banget. Buat diri, buat diri Zaza nih apa nih. Buat saya apa ya? Saya ya nggak kepengen macam-macam sih. Ya paling belum tahu lulus mungkin mau kerja atau mau... Buka usaha mungkin dari komputer yang di... Ya mungkin lah. Ada kepengen juga ini perusahaan sendiri. Master networking. Master networking. Kamu punya motor hidup atau kunci sukses gitu gak? Kunci sukses paling ya kalau kita misalkan kepengen sesuatu. Ya di... kan gimana ya bilang nggak mudahnya. Semua orang bisa kepengen tapi nggak semua orang bisa berusaha itu. Kadang kan orang pengen jadi ini, pengen A, pengen B. Tapi kan nggak semua orang berusaha. Supaya keinginan A, B tadi terwujud. Paling itu aja sih. Kalau emang kepengen ya diwujudkan. Gimana caranya gitu. Dengan usaha-usaha yang memang real. Ditargetkan. Setelah ditargetkan ya rencana. Untuk menuju ke sana bagaimana. Zaza. Kan kamu lagi di Bangkok itu mengibarkan bendera Merah Putih gitu. Itu lagi tuh perasaannya itu gimana? Ya... Ya itu emang... kan saya sebenarnya kalau dulu sekolah suka ada pacaran bendera ya. Ya saya suka ada tidur dan... Naman panas. Ya itu sekalinya saya... Terus nggak pernah jadi petugas. Ya sekalinya kembali bendera. Beneran nih kembali bendera ini gitu. Emang di depan. Ya negara lain dan emang momennya bagus aja gitu ya. Senang sih. Terharu kan. Ya terharu kan. Ya terharu kan. Ya terharu kan bisa. Membawa nama negara. Membawa nama negara. Membawa nama negara sendiri. Oke. Pesan-pesan dong buat siswa atau mahasiswa di komputer ini gimana? Pesan-pesan ya. Paling... Mulai dari sekarang. Coba temuin passionnya apa gitu. Minapnya apa. Karena kan kalau kita paksa belajar sesuatu yang kita nggak senang. Susah juga untuk berkembangnya. Tapi kalau sesuatu yang kita senang itu. Pasti secara tidak sadar kita akan cepet untuk tahu tentang hal itu. Misalkan kita suka sebuah klub bola. Pasti kita akan hafal pemain ini tuh nomor umumnya berapa. Terus dia masuk tahun berapa. Tanpa kita harus belajar kayak ujian. Karena emang kita senang. Nah kalau sudah ada senang itu tinggal diseriusin aja sih. Jadi sesuatu yang bisa menghasilkan. Atau jadi sesuatu yang memang bisa jadi prestasi. Dan mungkin ya bisa jadi emang itu identitas diri kita. Paling juga ada sih. Oke siap. Terima kasih Zasda. Oke. Oke. Oke.